Momen lebaran, momen yang sangat dinantikan umat Islam untuk dirayakan bersama keluarga dan saling memaaf-maafkan. Baru-baru ini tengah heboh jadi sorotan publik terkait video momen lebaran keluarga yang berkumpul dengan miliki 12 orang anak. Dikutip dari akun Ed Arimdian 2, Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022, dalam unggahan video tersebut terlihat orang-orang sedang mengantri panjang seperti antri sembako dalam suasana lebaran. Nampak juga dalam video tersebut, seorang kakek yang duduk di sebuah kursi yang juga didampingi oleh anak-anaknya disalami cucu dan cicitnya di sebuah jalan di antara perkebunan. Tak hanya itu, dalam video tersebut bertuliskan kakek dan nenek punya anak 12 orang alhamdulillah anak, cuuk dan cicitnya berjumlah 256 orang. Tulisnya, alhamdulillah lebaran tahun 2022 80% hadir, sambungnya dalam unggahan tersebut sontak ramai dibanjiri beragam komentar warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!